1946 ketika satu tahun Indonesia sudah merdeka gelombang revolusi sosial di Sumatera Timur bergolak pada saat itulah Amir Hamzah hilang misteri entah kemana kalaupun ia meninggal dimana kuburannya sementara kalau dia hidup dimana kira-kira pijakannya hingga kemudian pada tahun 1949 dalam satu proses pengadilan tanpa disengaja dalam sebuah kuburan massal ditemukanlah kerangka yang pada kerangka tersebut terdapat beberapa tanda bahwa ia adalah Amir Hamzah Tuhanku apakah kekekau Tuhanku suka dan ria gelap dan senyum tetepuk dan lari semua lenyap silam sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa arah 9 channel nama Amir Hamzah sebagai penyair pujangga baru sampai hari ini masih mengharum karya-karyanya melegenda karya-karyanya menjadi rucukan banyak sastrawan Indonesia hingga masa kini tetapi mungkin tidak banyak yang tahu jika kehidupan Amir Hamzah penuh dengan liku sekalipun ia adalah putra bangsawan langkat di tanah suarna duipa Amir Hamzah digambarkan sebagai lelaki yang senantiasa berada di persimpangan baik dalam menjalani kehidupan asmara ataupun ia sebagai warga negara dalam kehidupan asmara ketika ia menginjakkan kaki untuk menempuh pendidikan di Solo di tanah Jawa duipa ia menambatkan hati kepada pujaannya yang kerap disebut sebagai gadis di kaki Gunung Wilis cintanya pun tumbuh bersemi merekah tapi sayang tak berbuah karena Amir Hamzah tak dapat menolak suratan tangannya ia harus pasrah kepada kehendak orang tuanya untuk menikah dengan kerabatnya sendiri yang merupakan putri dari pamannya Amir Hamzah dikabarkan memiliki satu album berisi tiga foto pertama adalah cintanya yang ia tambatkan di Jawa duipa kedua foto dirinya dan yang ketiga adalah foto kekasihnya yaitu sang istri dalam kehidupan bernegara Amir Hamzah yang telah banyak menyumbangkan karya-karya sastranya dalam bahasa Indonesia di masa penjajahan Belanda tetapi di akhir hayatnya ia pun ditimpa duka sekilas kita lihat bagaimana perjuangan Amir Hamzah dalam membangkitkan dan menggelorakan bahasa Indonesia yang baru saja dirismikan dalam Sumpah Pemuda kaum-kaum terpelajar pada saat itu dalam menulis apalagi sastra banyak menggunakan bahasa Belanda karena itulah bahasa resmi pada saat itu tetapi Amir Hamzah tidak seperti kebanyakan pelajar lainnya ia kukuh dengan bahasa Indonesia untuk menuangkan karya-karyanya tak hanya itu Amir Hamzah juga terlibat dalam lingkaran kaum muda terpelajar untuk menuju Indonesia merdeka bahkan pada 1931 di Solo Jawa Duipa Amir Hamzah memimpin Kongres Indonesia Muda kelak ketika ia sudah kembali ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya Amir Hamzah juga bergerak di bidang pendidikan untuk memberantas buta huruf untuk menyebarkan ilmunya kepada anak-anak bangsa tetapi kelak di kemudian hari ketika Amir Hamzah sudah berada di tanah kelahirannya dilangkat suarna Duipa Amir Hamzah harus menerima kenyataan setelah membina rumah tangga ia pun berada di persimpangan antara mengikuti kehendak sang mertua yang menjadi penguasa di sana atau ia tetap menjadi bagian dari pejuang Republik Indonesia singkat cerita para pemirsa sekalian pada tahun 1946 ketika satu tahun Indonesia sudah merdeka gelombang revolusi sosial di Sumatera Timur bergolak pada saat itulah Amir Hamzah hilang misteri entah kemana kalaupun ia meninggal dimana kuburannya sementara kalau dia hidup dimana kira-kira pijakannya hingga kemudian pada tahun 1949 dalam satu proses pengadilan tanpa disengaja dalam sebuah kuburan massal ditemukanlah kerangka yang pada kerangka tersebut terdapat beberapa tanda bahwa ia adalah Amir Hamzah diantaranya adalah cincin emas bermata nilam berwarna bunga kecubung dan beberapa hal lainnya yang menunjukkan bahwa ia adalah kerangka Amir Hamzah di satu sisi Amir Hamzah dikenal sebagai pejuang tetapi di akhir hayatnya Amir Hamzah tak dapat merubah kenyataan ia meregang nyawa di saat para pejuang bergelora dalam revolusi sosial tersebut atas nama perjuangan sejumlah orang ditahan kemudian dihukum pancung diantaranya adalah Amir Hamzah para pemirsa sekalian untuk mengenang sang penyair legendaris yang telah menorehkan tinta emas dalam dunia kesusesteraan dan pendidikan Tengku Amir Hamzah saya akan membacakan satu sajak yang sangat fenomenal karya beliau Tuhanku Tuhanku apatah kekal Tuhanku apatah kekal Tuhanku suka dan ria gelak dan senyum tetepuk dan lari semua lenyap silam sekali gelak gelak bertukaran duka suka bersalin kanan ratap kasih beralih cinta cinta pembawa wasangka cuntunganku apatah kekal apatah tecap apatah tak bersalin rupa apatah bakar sepanjang masa bunga layu di sinari matahari makhluk berangkat menepati janji hijau langit bertukar menung gelombang reda di tepi pantai salangkan gagak beralih warna seberbak cumpah sekali hilang apatah lagi laguan kasih hilang semata tiada getara Tuhanku apatah kekal kita kirimkan Al-Fatihah untuk Amir Hamzah Al-Fatihah demikian pemirsa semoga menggairahkan hati kita di dalam bersastra dan mengenang para pejuang kita kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati